dan adalah kewajiban kami untuk menolong orang-orang yang beriman ini Allah mewajibkan diri beliau sendiri tapi kok kalah itu banyak kalah kaum muslimin sekarang dimana letaknya pertama bahwasannya bentuk pertolongan itu sesuai dengan kehendak Allah jadi pertolongan itu bisa modelnya itu nabinya yang ditolong orangnya ditolong diselamatkan musuhnya dihancurkan bisa seperti itu seperti nabi Nuh AS umatnya yang tidak bandel-bandel itu semua ditenggamkan itu bentuk pertolongan jenis pertama kemudian yang kedua bisa bentuk pertolongannya itu yang ditolong adalah risalahnya apa yang didakwahkan itu itu bentuk pertolongan Allah karena apa yang kita sampaikan itu kalau tidak ditolong Allah ya orang tidak mau menerima jadi sementara nabinya sendiri itu justru bisa bahkan dibunuh oleh kaumnya ada yang seperti itu apakah dibunuh itu tidak selamat sebetulnya kalau bicara selamat atau tidak selamat di dalam makna yang hakiki itu kalau mati dalam kondisi Islam itu selamat itu selamat ya mati terbaik itu mati syahid jadi dijaga bisa tetap teguh itu bentuk pertolongan Allah Ta'ala sebagaimana ketika Imam Ahmad bin Hanbal itu di penjara beliau ditanya kok kayaknya kita kalah kata beliau kalah menang itu bukan begitu kalah menang itu ketika pembela kebenaran itu sudah hatinya condong kepada kebatilan itulah kalah sementara kita enggak kata beliau saya enggak enggak ada kecondongan atau bergeser sedikitpun dari kebenaran itu bentuk pertolongan Allah Ta'ala bentuk pertolongan Allah jadi bisa bentuknya begitu di satu sisi kalau ya Palestine sekarang ini dengan Zionis itu ya kalau secara fisik kayaknya memprihatinkan betul tetapi ketika bicara lebih hakiki lagi kita sekarang melihat ya umat itu ada kesadaran lah paling enggak kesadaran bahwasannya pertama penguasa-penguasa kaum muslimin sekarang itu enggak punya daya bagaimana kata orang Kristen di Palestine sendiri penguasa Arab itu enggak bisa diharapkan setelah runtuh pemerintahan Islam itu mereka dulu di sana itu kan dijamin ahludzimah keamanannya dijamin oleh kaum muslimin sekarang siapa yang jamin mereka gerejanya kena bom juga rumah sakitnya juga begitu sementara pemimpin-pemimpin kaum muslimin yuman delohom paling-paling mengecam mengecam itu sudah bagus lah mengecam tapi mengecam itu kan level ini level demonstran sementara mereka itu punya power yang kata mana itu yang negeri tetangganya itu 12 menit bisa kami habisi itu Israel intinya kuat itu tetangga-tetangganya itu tapi kok mengecam-mengecam menyuruh berhenti dan sebagainya cuma sekedar itu padahal bolak-balik ratusan kali pembantaian itu sejak dulu lebih dari seratus kali yang besar dulu itu pembantaian Sabra dan Satila sampai puluhan ribu di pengungsian itu di bantai berulang-ulang ini yang terjadi kalau kita ngomong seperti ini sekedar nyampaikan ya wajar karena kita yang punya punya kemampuannya cuma sekedar jelasin minimal kita sudah bertanggung jawab kepada Allah ini sudah saya sampaikan ya Allah pastinya ini mestinya kaum muslimin begini kita tidak punya power kita upayakan supaya ya siapa tahu dengan klik share kita ini bisa mempengaruhi opini internasional menggerakkan hati-hati para perwira militer ini sekarang sepertinya situasi internasional sudah tahu itu buruknya Israel semakin terbuka pemimpin kaum muslimin kepala-kepala penguasa-penguasa di Arom itu mestinya sadar tergerak hatinya tinggal masalahnya berani apa enggak nah pertolongan berikutnya itu bisa ditolong kalau yang pertama tadi yang membawa itu ditolong musuhnya dihancurkan atau yang membawanya bisa enggak tertolong di dunia mati tapi risalahnya ditolong atau dua-duanya ditolong sebagaimana Sayyiduna Rasulullah s.a.w beliau hidup terjaga ya prima kondisinya berjaya di dunia dan risalahnya agama yang dibawa itu juga Allah tolong hingga tersebar menjadi banyak sekali pada hari ini jadi bentuk pertolongan itu begitu pertolongan paling paling top itu ya bisa istiqomah itulah istiqomah insyaallah begitu kemudian kenapa hakon alayna pakai domir jama' kalau kita lihat para ahli tafsir ada memahami itu pertama lit-ta'zim untuk mengagungkan diri yang kedua sebagian ahli tafsir memahaminya itu Allah menolong melibatkan orang-orang yang lain pertolongan itu bisa dimunculkan dari malaikat bisa juga dari hamba-hamba Allah yang lain kemudian kemudian Terima kasih.